Bali United meminjamkan dua pemain mereka ya di winger Fahmi Al-Ayubi dan gelandang bertahan senior M. Taufik Kepersik Kediri. Manajemen Bali United mulai melepas pemain menjelang bergulirnya putaran kedua Liga 1 2021-2022. Gelandang bertahan M. Taufik dan winger Fahmi Al-Ayubi menjadi dua pemain pertama yang dipastikan tidak memperkuat Serdadu Tridatu. Taufik dan Fahmi dipinjamkan ke kontestan Liga 1 lainnya yakni Persi Kediri. Manajemen kedua tim sepakat dengan peminjaman gelandang bertahan M. Taufik dan winger Mungil Fahmi Al-Ayubi. Kedua pemain bakal menjalani peminjaman sampai akhir musim Liga 1 musim 2021-2022. Kedua pemain tersebut bahkan sudah bergabung latihan dengan Persi Kediri yang saat ini berlatih di Pulau Dewata. M. Taufik dan Fahmi Al-Ayubi sudah bergabung dengan latihan Persik di Bali untuk persiapan menyambut putaran kedua. Meski dipinjamkan ke Persik, Taufik dan Fahmi masih menjadi bagian Bali United untuk bertanding tunda pekan ke-17 melawan Persebaya Surabaya. Duel antara Persebaya dan Bali United dijadwalkan digelar pada 5 Januari 2022. Jadi kami sudah melakukan kesepakatan ya dengan Bali United terkait dengan peminjaman pemain. Jadi Persik meminjam Taufik dan Fahmi Al-Ayubi sampai akhir musim ini. Tetapi nanti di pekan ke-17 mereka akan masih memperkuat Bali untuk pertandingan melawan Persebaya. Karena itu adalah pertandingan tunda di seri 3 kemarin. Tapi selanjutnya bisa main di Persik ya? Selanjutnya setelah itu setelah mereka menyelesaikan pertandingan melawan Persebaya selanjutnya akan full di Persik. Sampai jumpa di video selanjutnya.